Coba jawab saya tentang pembakaran 5 4 3 2 1 Close the door Ada ibu Ibu tua loh Kalau ibu tuh tua loh Iya mbak aja Biar bisa senyum Ibu kan langsung tua Ada mbak Puan Maharani Saya mau langsung bertanya Satu pertanyaan yang paling penting Pasti akan menyudutkan anda Sulit nih Pertanyaannya adalah Masalah tentang Pembakaran Jadi rame belakangan ini Masalah tentang pembakaran Dan saya yakin bahwa anda Harus peduli terhadap hal itu Coba jawab saya tentang pembakaran Mobil Via Valen Hits ya Itu lebih hits dibandingkan Pembakaran yang kemarin Kenapa Mobil Via Valen bisa dibakar Oleh orang Kenapa anda diam saja mobil Via Valen Aduh Udah mau mikir Jawaban yang kayak susah banget nih Ini juga susah sih Susah loh Ya betul Susah loh Ini rakyat Ini adalah salah satu artis Indonesia yang Bagus Mobilnya dibakar Tidak ada asuransinya Betul Mbak sebagai Ketua DPR Bertanggung jawab lah Terhadap hal ini Kan anda Dewan Perwakilan Rakyat Ini rakyat juga Ini rakyat Baca gak beritanya? Baca Kenapa bisa terjadi seperti itu Menurut anda? Ya ini kayaknya Apa Fansnya itu terlalu Bersemangat ya Dan merasa Tidak diberikan Perhatian yang cukup Jadi sampai kemudian Melakukan hal-hal yang Ya harusnya gak dilakukan Jadi memang ternyata Mau ngefans aja itu Harus pakai Logika Logika Dan kemudian Harus pakai logika Dan gak boleh berlebihan Gak boleh melo Tidak boleh melo Tidak boleh berlebihan Iya Kalau begitu artinya Terhadap siapapun ya? Terhadap siapapun Terhadap apapun Apapun dan siapapun? Iya Apapun jabatannya juga? Apapun jabatannya Harus pakai logika Kemudian Gak boleh yang Kayaknya Berlebihan Terlalu bersemangat Namun kita harus tahu Batasnya dimana Dalam Dalam Saling menghormati Saling menghargai Dan saling Bisa membatasi Oke Artinya Kalau membenci sesuatu Juga tidak boleh berlebihan Jangan Nanti jadi Apa namanya Bahaya Begitu juga Kalau mencintai Oh mencintai juga Gak boleh berlebihan Gak boleh berlebihan juga Bener Gak boleh bucin Gak boleh bucin Bener Anda Membenci Mencintai Mencintai Tidak boleh berlebihan Nanti begitu koalisi Anda sakit hati Kan banyak tuh ya Betul Sakit hati Wah kemarin saya ngapain Kayaknya kok Salah gitu Akhirnya nyesal Menyesal Padahal dia belum tahu apa-apa Iya betul Iya sih Bener sih Tapi emang baca berita ya Emang baca berita Kan Anda Ya saya mau bikin aturan Boleh gak Gimana Jadi gini Kita hitung 5 menit ke depan Saya tidak mau pakai kata saya Karena Saya tuh gini Ada beberapa Teman-teman Menteri Yang Bro Lu Terus ada komen-komen Kok menteri manggilnya Lu gue Padahal umurnya hampir lama Masa ya Jadi saya mau bikin aturan Mungkin 5 menit ke depan Kita berdua Pakai aku kamu ya Oke Ya biar lebih akrab Aku kamu ya Oke Diitung siapa yang Diitung Siapa yang Banyakan salah ya Tidak boleh saya ya Aku ya Aku dan kamu Oke 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 Jadi 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 Memangnya kamu Memangnya kamu masih Suka baca-baca Berita-berita artis Kan kamu harusnya Tidak melakukan itu Oh Gak ada yang larangannya Jadi memang Semua informasi itu Saya Ya Satu Kan Salah Satu Tidak boleh Informasi-informasi itu Aku Ya berusaha Untuk supaya Bisa Update lah Walaupun gak semuanya juga Kalau lagi sibuk ya Mungkin gak Keburu Baca-baca Update-update Seperti itu Tapi Ya gak mungkin juga Aku yang Sibuk dengan Urusan negara Kemudian gak Gak update juga Urusan Infotainment Dan lain-lain Ya kalau salah Catat ya Kita lihat Tiga kali Kita lihat Tiga kali Siapa yang Salah duluan Satu tadi Ini udah salah Ya udah Oke Tapi kalau memang Masih-masih Nihat berita-berita Artis Artinya Kerja Kamu sebagai Ketua DPR Apa sih kerjanya Ketua DPR Ya pertama Ketua DPR itu Tentu saja Mempunyai Fungsi Kolektif-kolegial Untuk bisa Mengkoordinasikan Dan mengatur Apa yang terjadi Dalam Proses Legislasi Pengawasan Dan anggaran Untuk Republik Oke Bagaimana Kemudian Meng-sinergikan Antara Semua Lembaga Eksekutif Kemudian Legislatif Dan yudikatif Itu dan Semua lembaga Yang lain Tentunya Bisa bekerja sama Oke Ya Banyak sekali Yang dilakukan Bagaimana Sekarang ini Contohnya Sekarang ini Kan sedang Membahas Pendahuluan Rancangan APBN Gimana Anggaran Pemerintah Itu Kemudian Akan Dipergunakan Untuk apa Akan Dimana Saja Akan Ditempatkan Berapa Anggarannya Berapa Jumlahnya Seperti Untuk Covid Ini Banyak Sekali Anggaran Yang kita Harus Apa Namanya Hitung Dilihatin Diprototin Supaya Tepat Sasaran Tepat Penggunaan Akuntabilitas Dan lain Sebagainya Emang Bisa Salah Salah Penggunaan Salah Sasaran Bisa Pasti Bisa Sebenarnya Saya mengatakan Pasti Bisa Itu pasti Salahnya Bukan Saya Aku Dua 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 Kacau Berarti Bisa Anggaran Salah Bisa Ya Pasti Bisa Karena Justru Itu Sebagai Fungsi Pengawasannya Kita Harus Itu Kan Harus Apa Namanya Kita Harus Bicarakan Bersama Dalam Artian Ini Harus Dipergunakan Sebanyak Banyaknya Untuk Kementerian Rakyat Tapi Mendingan Nggak usah Tau Dipikirkan Karena Kalau Salah Nanti Paling yang Dikata-katanya Menteri Sosi Biar Saja Semua Menteri Sepertinya Karena Di DPR Itu Semua Kementerian Itu Menjadi Mitra Dari DPR Dari Komisi Komisi Ada Mitra Untuk Saling Kemudian Membahas Menjaga Mengimplementasikan Dan lain-lain Tapi kan capek ya Jadi kamu tuh capek sekali Pasti ya Sebagai ketua DPR Kamu capek Kenapa kamu tidak main film aja Toh kamu sudah pernah main film Naga Bonar juga Walaupun Cuma sebentar Kamu nongolnya Sampai Ibu Mega mengatakan Kenapa cuma sebentar Kamu syuting dua hari Padahal Kenapa Kamu masih Mengurusin begitu Mendingan kamu main film Ya Apa Ini amanah Dan Apa namanya Ini merupakan tantangan Dan ujian bagi saya Ini bayangkan Saya Selesai Udah Udah ya Gimana sih Susah banget sih Urusan aku saya ini ya Kita buktikan Ketua DPR Tidak memegang janjinya Ketua DPR Tidak memegang janjinya Aduh Selesai urusan aku saya ya Kalah ya Tapi gak begini Kan bener kan main film Sekarang bayangin Kalau main film Soalnya Saya ngeliatin juga Ketika wawancara main film Katanya sulit banget Susah banget Harus Wah ngapalin Dialog lah Dan sebagainya Nah Sekarang Ngurusin DPR Which is actually lebih sulit Pertanyaannya sederhana Mendingan mana Lebih seneng mana Main film pada saat Naga Bonar tersebut Atau Ngurusin negara Ketua DPR Pada saat Covid Ketua DPR Betul Ketua DPR Masa sih Kan lebih enak main film Ya ini bukan masalah enak atau gak enak Ini masalah tanggung jawab Ini masalah kewajiban Bahwa Alhamdulillah Saya masih bisa memberikan Kontribusi Yang bisa saya lakukan Ini udah kan 5 menit Udah 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 gak pake awam Udah 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 Gue juga pusing 5 menit Yang udah berlalu Udah berlalu Dan Apa namanya Ini Untuk sampai disini Itu bukan suatu Hal yang mudah Anggota DPR itu Adalah Anggota Apa namanya Yang ter Anggota yang terpilih Oleh kedaulatan Kedaulatan rakyat Atau suara rakyat Ya Jadi untuk sampai disitu itu Kita memang harus berjuang lah Bagaimana kemudian Mendapatkan kepercayaan rakyat Dalam Suara Karena bisa mengecewakan rakyat juga Dan bisa mengecewakan rakyat juga Karena itu amanah Ini memang Ya harus saya Lakukan Untuk bisa mempertanggungjawabkan Yang sudah menjadi Kepercayaan rakyat Dengan memberikan suara Kepada saya Waktu saya Mencalonkan diri Ya tapi pusing gak sih Kalau misalnya Ngambil sebuah keputusan Atau ngurusin sesuatu gitu ya Terus melihat bahwa Kayaknya ini akan Mengecewakan rakyat gitu Ya susah Dan Tidak ada Keputusan yang bisa Menyenangkan semua pihak Ya Bukan semua orang akan berbahagia Ya Jadi harus Satu keputusan itu harus diambil Untuk kebaikan Bersama Pihak-pihak Yang memang harus kita bela Dan Tidak semuanya Pasti akan merasa Senang Ya pasti Tampun Can't make everybody happy Ujungnya adalah Untuk rakyat Yang terbaik Yang terbaik untuk rakyat Walaupun sering dikata-katain orang Ya Sering dihina-hina orang Banyak yang gak setuju Banyak yang gak Percaya Banyak yang gak Merasa Yakin Tapi satu keputusan itu Harus diambil Untuk Menjadi ujian Dan tantangan Bagi kita Menunjukkan bahwa Apa yang kita lakukan itu Benar-benar Udah on the track Ya punya kepentingan Lebih besar lagi ya Oke Anyway Pada saat main film Naga Bonar Kesana naik helikopter ya Iya Kesana naik helikopter kan Oke Saya tuh pernah naik helikopter loh Takut gak sih naik helikopter Insya Allah udah biasa Karena banyak sekali Tugas yang mengharuskan Ini bukan Naik helikopter tuh Bukan buat gaya-gayaan Kayak mau Mewah-mewah Ya karena you need two days Untuk sampai sana Terus udah gitu Harus ada tugas lagi Saya gak nuduh anda gaya-gayaan kok Ini harus Saya tidak nuduh Ini merasa agak tertuduh Oh anda merasa tertuduh Karena gue pernah naik helikopter Dan ketika naik itu kan Kalau ngomong harus pakai begini Jadi kita harus dengerin orang Dan sebagainya Itu Ketika ngeliat ke bawah tuh Agak deg-degan Karena mikirnya Ini tuh cuman begini doang loh Terbangnya Apalagi terus Kobe Bryant Meninggal di helikopter Nah Saya punya satu video Helikopter terbaik Saya mau tahu Apakah Pernah Lihat video ini Apa tidak Ini adalah video helikopter terbaik Belum pernah Lihat dulu Alay Ini mah alay banget ya Jadi kalau mau gaya-gayaan Kalau mau gaya-gayaan Sekarang ternyata ada solusi Iya betul Ngerasain naik helikopter ya Ngerasain naik helikopter Beneran lo Pesawat apa aja yang pernah naik Pesawat tempur pernah gak Pesawat tempur belum Belum Hercules Hercules ring Hercules Ngap-ngap Ya ke daerah-daerah tertentu Yang memang Waktu itu Bandaranya gak bisa Di Apa Diturun Atau landing Pesawat Kalau bukan Hercules Itu Waktu naik Hercules Beberapa waktu lalu ya Bukan yang sekarang Itu kalau kita di atas Gak ada oksigennya Wah jadi kita kepanasan Harus kipas-kipas Di atas gak ada oksigen Ya ngerasanya tuh kayak gak ada oksigen Karena Namanya pesawat udah tua ya Waktu itu kan Hercules itu udah tahun Wah tahun jebot deh kali ya Jadi kita Harus kipas-kipas Untuk kayaknya tuh Panas banget Nanti satu ketika Tiba-tiba dingin sekali Karena AC-nya tuh Kayaknya tiba-tiba dingin banget Itu rusak kali pesawat Itu memang begitu Itu biasa kayak gitu Kalau naik Hercules Emang panas tiba-tiba dingin Suka begitu Karena emang namanya Pesawat-pesawat udah tahun berapa ya Gak tau juga saya Kadang-kadang begitu Tapi yaudahlah Berdoa aja yang banyak Yang penting nyampe Kalau Hercules bisa panas dingin Tiba-tiba Harus di check off it Mungkin juga Saya baru tau Ada pesawat bisa panas dingin Tiba-tiba Iya Kadang-kadang seperti itu Jadi kalau lagi musim panas Panas sekali Kalau lagi musim hujan Bisa dingin banget Di dalam pesawatnya gitu Ya kayak gitu Hercules Helikopter aja Saya juga pernah Udah naik Termotor bang sebentar Tiba-tiba angin kenceng Itu sempet muter-muter Sempet muter-muter Jadi akhirnya kita harus turun lagi Wah itu saya udah berdoa terus Belum lagi naik helikopter yang kayak capung Juga kalau ngeliat ke bawah tuh serem Oke Tapi pernah naik bajai? Bener lah dong Bener Bahkan saya ajak anak-anak saya naik bajai Serius Serius Bukan pencitraan Bukan Gak ada filmnya kan Gak ada di Youtube kan Gak ada di vlogger Gak ada Beneran Beneran Gak ini naik bajai tuh Kapan? Maksudnya Setelah Di politik Sebelum di politik Waktu Ini memang saya Ini udah lama Tapi waktu anak-anak saya tuh Masih SD gitu Saya ajakin naik bajai Kenapa dia ajakin naik bajai? Ya harus Dia harus coba naik bajai Naik beca Naik helica Angkot Angkot Kan orang-orang tahu Ini siapa? Maik angkot Ya gak apa-apa Jadi saya ajarin anak saya Bahwa Kan mereka suka tanya Ini apa sih mah bajai? Aku mau naik bajai Ya kita naik bajai Muter-muter Di sekitar rumah Tapi bukannya sekitar rumah Maksudnya Kota itu kan Kita tinggalnya di situ komplek Terus Aku mau naik beca Di Jogja saya ajakin naik beca Di Solo saya naik beca Jadi kemana-mana naik beca Aku mau naik delman Kita naik delman Muter-muter Jogja Pake delman Itu kan anak-anak Sama saya Maksudnya rame-rame Tapi sebagai seorang Anaknya ibu Megawati Apakah dulu juga pernah Naik bajai Dulu waktu jaman Sebelum kita Seperti ini Alhamdulillah bisa sampai kayak gini Kemana-mana ibu saya Sama saya itu Ngajakin saya Bahkan nganterin sekolah saya Naik bajai Serius Karena apa? Masa cucu Soekarno Ya Hidup itu ada pasang surutnya Jadi Walaupun Apa namanya Cucu Bung Karno Anaknya Soekarno Kita itu pernah mengalami Hal-hal kehidupan yang seperti itu Dan saya inget banget Ini hal-hal kehidupan seperti itu Maksudnya sulit Ya bukan sulit Normal Hidup normal Bahwa susah sekali Tidak Tapi kita mengalami Harus pergi kemana-mana Naik bajai Oke Ke sekolah Saya juga ke sekolah SD Masih naik bajai Kalau mobil Nggak ada Maksudnya punya mobil Tapi mobil kita itu terbatas Misalnya satu lagi dipakai Ya mau-ngapau harus Jalan pakai Naik bajai Berarti tidak punya Privilege untuk Misalnya anak-anak Semua harus ada mobil Kita ada satu Kita anak-anak punya mobil Satu mobil untuk nganterin Tapi kan saya tiga sodara Jadi waktu lagi ganti-gantian Ternyata nggak ada mobil Ya saya naik bajai Anak-anak sekolah yang disana Tahu nggak Kalau Anda cucu-cucu Soekarno Ya tahu Dikatain nggak Ya enggak Mungkin bisik-bisik Karena takut Mungkin bisik-bisik Tapi ya nggak tahu juga Tapi saya nggak merasa Pernah di depan saya ngatain Karena semuanya juga naik bajai Oh iya sih Jadi normal ya Jadi normal Apa gunanya Mengajari anak naik bajai Harus Dia harus tahu Kenapa harus naik Kenapa harus naik bajai Ya supaya tahu Karena mereka penasaran Ini apa sih bajai Gitu kan Ya ayo kita naik Terus kan tuk-tuk-tuk gitu kan Wah panas banget Terus kalau naik bajai Itu kan kayak semua badan bergerak Gitu kan Ya tapi buat mereka fun Dan selama ibunya nyantai aja Ya dia juga nyantai Jadi next Sarang udah gede Aku pernah naik bajai Mikir-mikir ya Dibandingkan Tahu nggak sih alat olahraga Yang di mall-mall tuh Apa ya Yang berdiri Terus diketer-ter Tahu-tahu-tahu Ya kayak gitu Terus ada sauna Mikir-mikir ya Daripada kita beli Begituan malam Naik bajai aja Kita sewa bajai Sejam tiap hari Muter Kayaknya berhasil tuh Bener Menghancurkan lemak Ya kan Keringet keluar Kayak sauna ya Iya Betul Sebenernya makanya dari Kenapa dulu kita mungkin Nggak gemuk Gara-gara gemuk bajai Iya loh ya Iya bener juga Itu diet yang luar biasa Mungkin nanti abis ini Saya akan coba Untuk melakukan hal seperti itu Anda yang jual alat geter-geter Tidak laku lagi Iya Bajai Bajai Nasi sama garam Tahu tempe gitu Nasi Nggak pake garam Tahu tempe aja Tahu tempe Nama nasi Nama nasi Pada saat Ya setiap hari Sampai sekarang Oh emang doyan Iya emang doyan Emang doyan Maksud gue kan Cintanya pernah susah Nggak aja Oh enggak Sampai separah Saya nggak merasa susah Saya merasa normal Naik bajai itu Bukan karena kita Kesusahan ya Karena mau naik bajai aja Tapi that's actually the idea Karena saya mengalami hal itu Keluarga dulu Ya menengah ke bawah Yang namanya naik bajai Kayak jalan kaki Dan sebagainya Kita nggak ngerasa susah Iya Because We think that's the condition Iya betul Kalau kita Merasa itu normal Normal Mungkin kalau anak gue sekarang Begitu akan mikirnya Oh ini susah Iya Tapi kita pada saat di kondisi itu Nggak pernah mikir susah Iya biasa aja Jadi Jadi ketua DPR juga Sombong sekali dia Bener sih Iya jadi kenapa Hidup itu kan Mengalir aja Didikmatin Kemudian berusaha Berjuang Iya Bekerja keras Sebagai mana kita Sudah lakukan Walaupun kemudian Kita nggak boleh merasa Bahwa Sepertinya Sudah yang terbaik Ya manusia Nggak ada yang sempurna lah Ya itu yang terbaik Dari kita Yang bisa kita berikan Tapi kan tanggung jawab Anda sebagai cucu Soekarno Pasti ada Dan berat Iya kan Pasti Apapun yang dilakukan Sekarang Membawa nama Soekarno itu kan Pasti orang mengharapkannya Harus sempurna Jadi ketika melakukan Sebuah kesalahan Atau apapun itu Keseleolidah Dan sebagainya Ini pasti dirembet Sampai belakang Tapi saya nggak pernah Merasa itu Menjadi satu hal Yang membebani saya Justru ini Alhamdulillah Keberuntungan Bahkan Nggak semua orang Bisa jadi cucu Soekarno Nggak semua orang Bisa jadi Anaknya Megawati Dan Taufik Kimas Tapi kan Memangnya saya mau lahir Milih lahir dari siapa Eh kalau boleh milih Ya Nggak gitu lah Itu kan udah Kuasa Allah lah Memberikan kita Mau dilahirkan Kepada siapa Ya tapi Ya sepertinya Kalau boleh milih Milih brepit Gitu kan Kalau boleh milih Ya milih jadi ini lagi Berarti mensyukuri ya Alhamdulillah Mensyukuri Tapi bebannya juga berat loh Ya Bahwa Orang berharap Bahwa kita akan menjadi Seperti yang mereka harapkan Padahal kan kita manusia biasa Gitu kan Manusia biasa Yang punya kekurangan Dan punya kelebihan Dan di momen yang berbeda Ya Maksudnya dengan Dengan Bapak Soekarno Ini kan momennya beda sekali Ya betul Sometimes ekspektasi orang Berharap hal yang sama Melupakan bahwa Momentumnya beda loh Hari-harinya beda Sampai hari ini Saya juga amazing ya Kok Bung Karno itu bisa seperti itu Gitu Bahkan Saya Sebagai cucunya aja Mungkin Nggak bisa kemudian Bisa Seperti beliau lah Gitu Bisa bahasa Apa lah Asing Sampai lima Bahasa asing Padahal kalau dipikir-pikir Dulu itu Belajarnya dimana Kayaknya nggak ada Tukarles Nggak ada Google Nggak ada Google Gitu kan Tapi ternyata Baca buku Tapi terus Pergaulan beliau Dengan tokoh-tokoh Itu tapi Langsung seperti Otodidak Bisa Dan lancar Bisa Lancarnya itu Ya kan Apa namanya Secara logika Untuk memperlancar Bahasa asing Itu kan harus ada Orang yang diajak Ngomong juga Dulu ngomong Mas siapa Bener sih Penjajah Nah Kalau bahasa Belanda Mungkin oke Karena waktu itu Kita dijajah Belanda Gitu Tapi bisa bahasa Perancis Bahasa yang lain Itu Belajarnya mas siapa Ngomongnya mas sama siapa Kan nggak ada Telepon Nggak ada Internet Ngomong Mau zoom sama siapa Latihan mas siapa Tapi wah Kalau saya denger ceritanya Karena kebetulan kan Waktu beliau meninggal itu Saya belum lahir kan Jadi denger cerita dari ibu saya Ya amazing Gimana cara pelajarnya Ya nggak Ibu saya juga nggak tau Ibu saya juga nggak tau Cuman beliau itu Orang yang seneng Baca buku Orang yang seneng Berdiskusi Bahwa diskusinya Pakai bahasa apa Bahasa apa juga Ya nggak tau juga Sampai sekarang Saya kalau tanya ibu saya Ya nggak pernah denger juga Ngomong Bercampur-campur itu Dengan saya Mungkin itu kan Waktu masa muda beliau ya Waktu masa muda Sebelum ibu saya lahir Udah belajar-belajar segala Gue nggak kebayang sih Gimana rasanya Jadi cucunya Soekarno Itu Bebannya berat Privilegenya juga ada Ini kan campur adu kan Maksudnya sama aja Seperti anak artis deh Kalau kita Kita lupakan Soekarnonya Anak artis Anak artis itu kan Bebannya ada Kalau dia tidak lebih sukses Dibandingkan orang tuanya Dikata-katain orang Terus Tapi dia punya privilege Tertentu Hal-hal yang dia dapetin Orang lain nggak bisa dapet Nah ini tuh You know that Sylvester Stallone Punya anak Meninggal Bunuh diri Jackie Chan punya anak Hancur-hancuran Narkoba Ketika ditanya kenapa Karena mereka terbebani Oleh nama besar Orang tuanya And that's true Maksudnya I can imagine Bahwa itu memang Memang benar Nah ini Soekarno Nggak gampang nih Ini bisa Bisa membuat Bisa membuat Kelebihan Atau bisa membuat Mental illness Bener nggak sih? Nggak Kalau buat saya Insya Allah Sampai hari ini Nggak pernah membuat Saya sampai down Kemudian Apa namanya Merasa frustasi Karena sebagai cucunya Ini buat saya Malah sebagai suatu hal Yang saya syukurin Karena Hidup itu yang mengalir aja Nggak usah terbebani Seperti itu Dan jangan juga Kita mau merasa Harus seperti Siapa Misalnya menjadi seperti Karena Cucunya harus seperti Soekarno Ya nggak Beda Jadi kita Gimana kita Menjalani hidup kita itu Sebagaimana yang kita Inginkan Tanpa kemudian Terbebani oleh Apa namanya Siapa kita Tapi mungkin Memang bener ya Maksudnya gini Kadang-kadang kan bisa aja Misalnya punya pemikiran Yang beda jauh Dengan beliau Misalnya kita dengan orang tua kita aja Punya pikiran yang beda jauh Itu kan bisa Very natural Saat manusiawi Nah kalau misalnya nih Bapak Puan Misalnya sama Ibu Mega Pernah nggak Ada beda pikiran Reboot Sering Ya sering Tapi di situ Itu kita kan jadi Bisa berkomunikasi Kemudian Berdiskusi Bagaimana pemikiran kita Namun Ujungnya Tentu saja Saya akan kemudian Memahami bahwa Ada hal-hal tertentu Yang prinsip Yang kemudian Nggak boleh beda Ya misalnya Salah satunya Bagaimana kita Menyikapi tentang Nasionalisme Berbangsa dan Bernegara Ya bayangkan saja Kakek saya itu Alhamdulillah Bung Karno itu kan Yang memerdekakan Bangsa ini Nenek saya Ibu Fatmawati Kemudian yang penjahit Bendera pusaka Merah putih Tapi terus kemudian Kita gak punya Jiwa nasionalisme Atau kita Tidak bisa Memahami Ya itu kan Parah lah ya Kayak gitu Nah itu Hal-hal prinsip Seperti itu Yang Itu Tentu saja Harus kita jaga Sama-sama Bukan cuma saya Seluruh rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Beda Beda hal itu Biasa Karena memang Harus seperti itu Iya Beda Suka Hobi Beda Nonton film Beda Nonton film Korea Satu Drakor Suka Suka Gak apa-apa sih Maaf Saya tidak mengihikan ya Nanti saya diserah oleh Penggemar film Drakor Habis ini Tidak Film drama Korea Bagus sekali Luar biasa Buktinya Buktinya Ketua DPR saja Mencintai drama Korea Anda pasti nonton ini ya Yang di Korea Utara Itu apa judul Tidak Tidak Apa judulnya Cepetan Jangan terlihat Saya jangan terlihat Bodoh dong Apa judulnya Crash landing on you Iya kan Salah satunya Gitu Kan Terus ini Yang Apa Apa itu tadi Gak nonton Gak nonton Gak nonton Taiwan class Ya Salah satunya lagi Salah duanya Nonton Apa Full house Ada ya Oh jaman dulu Gak nonton Gak nonton Orang dia dulu Aji masih makan Tau tepi Naik bajaj Naik bajaj Gak belum nonton Belum nonton Berarti Ini beneran Apa enggak sih Bener Tapi kan Tiap hari nonton Tapi kan Film Korea Begitu nonton satu Gak bisa berhenti Iya Mau gak mau Harus berhenti Kita ada kerjaan Biarin dulu kerjaan Biarpun zoom Di rumah juga Work from home Tetap aja Gak bisa terus-terusan lah Gak apa Ini kan zoom Sebelahnya Iya dong Earphone-nya Namun Kalau kita bisa Mengambil Positifnya Dari Cerita-cerita melankolis Itu lah Drama percintaan Dan lain-lain Tapi saya menangkap Ada satu hal Yang kemudian Selalu Ditampilkan Dalam film tersebut Apa itu Salah satunya Kayi Taiwan Class Bagaimana kemudian Orang itu Mempunyai semangat Untuk bisa Mencapai tujuan Misalnya Dari sulit Jadi jangan cuman Melankolis Dan drama-dramanya Yang kita lihat lah Harus ada Positifnya Anda Mungkin tidak pernah dengar Ketua DPR Ngomongin Ini Taiwan Class Ini beritanya Nanti di media Kacau Aduh kan Pasti loh Kita ambil Positifnya lah Ketua DPR Ngefans Sama Taiwan Class Ya sama kayak Film Apa namanya Naga Bonar Ya Itu kan bagaimana Jiwa nasionalisme Di saat seperti itu Kita bisa Bersama-sama tuh Bersama-sama tuh Mempertahankan Bendera Merah Putih Dengan situasi Itu kenapa Kemudian saya Waktu itu Akhirnya bersedia Menjadi salah satu Apa Bintang tamu ya Bintang Cameo 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 Di film tersebut Karena ya Itu yang menjadi Tapi nonton di bioskop Nonton dong Naga Bonar Suka nonton bioskop Suka Suka nonton bioskop Beneran Sama Anak Sama keluarga Suka nonton bioskop Suka nonton bioskop Ih sedih ya kita sekarang ya Itu Sampai mikir Sekarang gimana Kalau nonton bioskop Masa ada physical distancing Sekarang gimana Kalau nonton bioskop ya Belum kepikir ya Karena belum nonton lagi Maksudnya kan Belum buka emang Makanya Maksudnya kan Kalau misalnya Kan pasti Kursi itu kan Ada di selang Tapi kalau keluarga Gimana Ya itu ya lah Dan gak seru kan Nonton ada physical distancing Kadang-kadang kita mau Cerita-cerita Gini-gini Gitu-gitu Kaget bareng Kawah bareng Nangis-angis bareng Tisu dong Tisu dong Gitu Iya ya Iya loh Kalau keluarga Harusnya boleh dong Ya gak bisa Tapi kan Kalau keluarga kan Harusnya Mobil aja Kalau sekeluarga Boleh Sampai sekarang kan Belum Karena kan takutnya Ada yang ngaku-ngaku Keluarga Ini kan masalahnya Kondisi seperti ini Itu Efeknya itu Bukan hanya ke diri sendiri Tapi ke lingkungan Itu Tapi mungkin lah Insya Allah Secepatnya Akan ada aturan Atau kemudian Protap yang Bisa membuat kita ini Bisa keluar Tapi tetap sehat Betul-betul Maaf Ibu ketua DPR Tolong Jim gue bangkrut Aduh Kayaknya ini masalah Ini memang Semuanya Terkena Masalah Impactnya Saya tidak setuju Dengan ada kata-kata Workout from home Tidak setuju Karena Karena bisnis saya Berantakan Hancur Ya karena memang Tapi belum ada cara lain Selain itu Iya sih Memang sih Ya ini Kita sedang Berusaha Bergotong-royong Untuk mencari Solusi terkait Dengan masalah-masalah Seperti ini Dan Ini kan bukan Hanya di Indonesia 215 Negara Terkena masalah ini Dan semuanya pun Belum bisa memberikan Solusi Yang kita harapkan Ya tapi At the end of the day ya Mungkin kalau gue salah Maaf ya At the end of the day Orang ketika berpikir Harus kerja-balik kerja Atau Kena covid Orang pasti Ending-endnya akan Berpikir balik kerja deh Iya gak sih Ya Karena tanpa kerja Bagaimana kita akan Mengurus ekonomi Paling tidak kehidupan kita Tapi Kalau kemudian Kerja Ternyata kita ini Jadi sakit Kemudian malah Jadi parah Jadi Ya Sampai amit-amit Meninggal Misalnya itu Terus mau ngapain Jadi memang Pilihan antara ekonomi Dan kesehatan ini Gak bisa dipilih Dan apapun yang pemerintah Ambil Pasti disikat Nah Jadi memang Ini asik nih Bener nih Ekonomi dan kesehatan Gak bisa dipilih Tapi bagaimana Ekonomi dan kesehatan Itu bisa berjalan Beriringan Kita tetap bisa kerja Tapi kita tetap sehat Nah ini caranya gimana Gak mudah Nah Jadi mama ini harus menjadi Apa Kita pikirkan Bareng-bareng Gak bisa hanya Pemerintah Gak bisa hanya Orang per orang Gak bisa Si A si B Tapi kita harus pikir yang sama-sama Gimana caranya Sehat tapi tetap bisa kerja Atau kerja tapi tetap bisa sehat Dan sampai sekarang Pemerintah kita juga Belum bisa Belum bisa ya Belum bisa menentukan Bahkan kalau kita tanya ke negara lain pun Mereka pun tidak bisa Jadi kalau ada yang mengatakan Bahwa ada satu negara Yang kemudian sudah mempunyai Cara Untuk bisa lebih sehat Dengan Kondisi pandemi COVID ini Itu mungkin karena juga Masalah jumlah penduduk Karena dikit Ya Kemudian Apa namanya Tingkat kedisiplinan Karena memang mungkin negara Di situ Disiplinnya udah Tinggi dibandingkan kita Maksud Anda Negara kita tidak disiplin Ya memang Kita harus akuin negara kita Anda kok jujur sekali Saya harus bicara apa adanya Negara sebesar ini Dengan penduduk yang sangat besar Tidak mudah mengatur Untuk bisa berdisiplin Tapi kenapa Rakyat kita Kalau berlibur ke Singapur Mereka ikut disiplin Nah Sebenarnya Sebenarnya Terkait dengan Kedisiplinan Kedisiplinan ini Kita udah Saya Secara langsung Udah ngeliat Contohnya waktu Asian Games Kenapa Semuanya bisa ngantri Teratur Maksudnya Berarti kan It can Kenapa Waktu saat Asian Games itu Yang buang sampah itu Di Gelora Bung Karno itu Dikit Bukan yang gak ada Dikit Tapi Gelora Bung Karno itu Masih tetap bisa bersih Walaupun tadinya tuh Banyak sekali yang buang sampah Itu kenapa bisa Tapi yang menjadi masalah ini Bukan hanya kemudian Masalah antri Disiplin Atau apa Ini physical distancing Orang segini banyak Mau diatur physical distancing Satu setengah meter Satu setengah meter Atau satu meter Aja tuh Mau gimana Bedirinya Naik kendaraan umum Semuanya itu Rakyat kita itu Sebagian besar Masih mengandalkan Transportasi umum Kemudian Kita mau bikin Physical distancing Artinya Membatasi Kapasitasnya itu Gak boleh 100% 50% aja Yang 50% itu Yang lain tuh Naik apa Ya bener Bapak Puan Kalau mau diminut Ya makasih Tapi memang ya bener Akhirnya begini Maksudnya Ketika misalnya Pemerintah Atau dari kepolisian Misalnya Satu saat dibikin Ada hukumannya Misalnya denda Atau ada apa Gak bisa juga loh Ya gak bisa Menurut saya itu ya Punish and reward itu Bener Tapi untuk Kondisi seperti ini Itu bukan cuman itu Ini harus dipikirin Kemudian mereka itu Apa namanya Jarang keluarnya itu Seperti apa Apakah kita atur jam Misalnya Per jam cuman boleh Segini orang Kan ini udah mulai Tapi terus Jam kerjanya sama semua Masuk Misalnya jam 8 Semua jam 8 Terus yang Yang gak bisa Naik 50% Itu naik Apalagi untuk Tiba disitu Jam 8 Artinya Artinya sampai sekarang Kita mengakui bahwa Pemerintah kita Masih belum menemukan Solusi sama sekali Sampai hari ini Sepengetahuan saya Kita masih belum bisa Menemukan satu aturan Yang kemudian Bisa diterapkan Sehingga menjadi Solusi bersama Terkait dengan Hal-hal ini Apalagi kemudian Kita ini Terbagi 514 kabupaten kota Yang aturan Jumlah penduduk Geografinya itu Beda-beda Nah ini gimana Bicara kota besar Saja udah beda Apalagi kemudian Masuk ke provinsi-provinsi Lain yang kemudian Harus melakukan Hal tersebut Ini memang Suatu hal yang Complicated Rumit Iya sih Sampai kemarin Beredar video Presiden kita Marah-marah Terus ada yang Mendukung Ada yang Mengatakan bohong Ada yang Wah jadi Apapun yang dilakukan Kayaknya jadi masalah sekarang Ya saya bisa memahami Kalau kemudian Presiden sampai seperti itu Karena memang Pasti beliau Saat ini Memiliki beban Yang sangat berat Untuk bisa Bertanggung jawab Menyelesaikan masalah ini Untuk rakyatnya Dan harapannya kan Tentu saja Bahwa Kabinetnya itu Menteri-menterinya itu Bisa membantu Mencarikan solusi Di situasi yang Gak normal Seperti ini Dan Untuk Menjawab Hal tersebut Mendapatkan Satu solusi Yang Sediharapkan Di situasi Gak normal Yang belum pernah terjadi Ini bukan suatu Hal yang muda Tapi kan menteri-menterinya Juga gak gampang Maksudnya kan Gak semudah itu juga Jadi semuanya Memang serba sulit Serba susah Ya itu Emang ini yang Diharapkan itu Ada teamwork Yang solid Untuk bisa Mengatasi hal ini Semuanya itu Kerjanya itu Harus solid Dan Gak bisa sendiri-sendiri Harus teamwork Harus teamwork Tapi kalau Bapak-bapak Lihat disana Apakah Di atas sana Menteri-menterinya Juga udah teamwork Atau masih ada Satu mikir ini Satu mikir ini Kalau boleh jujur Saya mengatakan bahwa Teamworknya ini Belum berjalan Belum berjalan Belum berjalan Seperti yang diharapkan Oleh presiden Makanya kadang-kadang Keluar Berita A dulu Terus Nanti berubah Nanti ini Kemarin yang Berita yang paling lucu Adalah Keluar berita Saya tahu sih Ini udah dinyatakan Tidak itu Tapi keluar berita di media Bahwa sepeda Mau dipajekin Ya ini Kadang-kadang Banyak sekali Wacana-wacana Yang sebenarnya Belum tentu Akan dilakukan Tapi kemudian Sudah keluar Ke publik Ini kembali lagi Disiplin bicara Disiplin bicara Untuk tidak Menyampaikan Suatu hal Yang memang Kemudian Belum menjadi Satu keputusan Dan udah Bocor Udah bocor Ya mungkin kalimatnya Bocor lah ya Padahal belum tentu bener Dan belum tentu Itu bener Atau belum tentu Akan dilakukan Masih wacana Jadi Disiplin bicara Penting Dan Kalaupun kemudian Belum menjadi keputusan Sebaiknya Tidak menambah Kebingungan masyarakat Dengan membicarakan Wacana-wacana Yang belum tentu Akan terjadi Tapi saya tuh Sobat ngobrol Dengan Pak Julia Riba Batubara Siapa tuh Gak tau lah Saya juga Ntar Kok ngomong gini Dikat Itu Nya doa Temennya Temennya Diri Kok Buse Jadi intinya Adalah saya pernah Ngomong gini Tapi sebenarnya Temen-temen Menteri Atau siapapun Pejabat negara itu Kayaknya Apes deh sekarang Kenapa ya Apesnya gini Maksudnya gini Ketika menjabat Kan punya Plan yang luar biasa Apapun yang ada Di pikiran mereka ya Tapi begitu kena Covid Hancur kan itu Semua plan Yang bisa jadi Menteri Cuma 34 orang Oh iya iya Privilege ya Privilege Kemudian Amanah Bahwa kemudian Situasi dan kondisinya Itu lagi gak Apa namanya Baik Tanggung jawab Ini harus tanggung jawab Jadi Bukannya berarti Kemudian Malah Malah Kemudian gak semangat Justru ini semangat Tantangan Ujian Kalau berhasil Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan buat dirinya Tapi buat Bangsa dan negara Rakyat Indonesia Tapi sebenarnya Maksudnya gini Kalau tujuannya adalah Mau berhasil Misalnya nih Misalnya Berhasil Untuk menunjukkan dirinya hebat Atau dirinya bagus Juga gak apa-apa Karena menurut saya Kalau dia berhasil menunjukkan itu Artinya berhasil menyelamatkan juga Kan gitu kan It's okay Tapi Keberhasilan Dan kehebatannya itu Sebenarnya saat ini Bukan untuk dirinya Bukan untuk pencitraan dirinya Tapi adalah Tanggung jawab dirinya Untuk menunjukkan Bahwa ini Saya mendapatkan amanah Untuk bangsa Indonesia Jadi bukannya Kesempatan nih Dalam kesempitan Oh gue mau pencitraan dulu deh Siapa tau Siapa tau Ya gitu deh Ya sih pasti ya Dalam semua Kesempitan Ada kesempatan Biasanya begitu Ya pasti sih Itu gak bisa dipungkiri Ya Benar sekali Kalau saya Dalam keadaan seperti ini Yang saya lakukan Yaudah Karena tidak punya kerjaan Apapun Yaudah Teman Ibu Puan Disini untuk podcast Pulang Olahraga Eh anyway Banyak yang tidak tau Bahwa Mbak Puan disini Punya alat rowing machine Di rumahnya Jadi dia tiap pagi itu Olahraga dengan Dengan rowing machine nya Saya gak tau sih Bener atau bohong Apa gak Siapa tau Ketua DPR ini bohong Aduh Tapi saya mau tanya Hoax nih Hoax Masihkah Anda Melakukan itu tiap pagi Saya gak pagi Tapi masih melakukan Jadi saya memang Olahraga saya itu Gak harus setiap hari pagi Jadi kan kadang-kadang Pagi saya harus kerja Walaupun 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 Tapi Selama Satu hari itu Selama saya memang Tidak ada kerjaan Dari pagi sampai malam Pasti saya lakukan Harus Kecuali ada pekerjaan full Dari pagi sampai malam Harus Harus Seminggu dapet 4 kali Dapet Seminggu dapet 4 kali Berapa lama 5000 meter Itu kurang lebih 45 menit 45 menit Jadi ini kalo yang gak tau Rowing machine yang pake air Water ya Ini pake angin Pake angin Jadi dia Bebannya itu angin Itu ditarik Dan itu berat loh Itu berat loh Iya Jadi saya memang Ini karena lockdown juga Jadi kan gak tau Mau olahraga apa Karena kan gak boleh keluar rumah kan Tadinya cuman treadmill Kalo treadmill kan Bosen kaki terus ya Bawah terus Ini kan satu badan Nah ini karena Kebetulan saya punya alat itu Yang dari dulu punya Tapi jarang dipake Biasa Banyak sekali orang beli Begitu gak dipake Tapi kemudian Saya pikir kalo treadmill itu Gak tau nih kan Deddy yang lebih paham nih Olahraga Ini asumsi saya Sebagai orang awam Kalo treadmill untuk Supaya memperkuat di bawah lah Gitu kan Kaki dan lain-lain Ini Rowing Karena tangan Jadi paling gak Bagian atas Ikut Apa Gerak Setuju Dan saya Kayaknya saya cocok nih Sama rowing Gitu Saya setuju Karena selain kardio Jantung Badan semua gerak Kita lebih gerak Dan Ada penelitian juga Yang mengatakan Kalo kita lari terus Itu lutut juga Nah itu Apalagi umur-umur begini Kan lama-lama juga sakit Dan gak boleh hard impact Gak boleh hard impact Makanya sekarang ada yang bikin beginilah Macem-macem Tapi kalo rowing tuh Lebih menyenangkan Eh kasih fotonya dong Rowing pake angin tuh Nanti di video Karena mungkin Banyak orang yang gak tau Rowing pake angin tuh Seperti apa Itu berat banget Tapi bisa diatur ya Bisa Jadi Bebannya itu Satu sampai sepuluh Awalnya saya Waktu awal-awal juga Satu dulu dong Takut cedera kan Gak tau Jadi satu Cupu sekali Satu Sepuluh menit dulu Sekarang udah berapa? Sekarang udah tujuh Boho Ya Nanti kapan-kapan nih Kita rowing bareng Tujuh tuh berapa kilo berarti Tarikannya Wah saya gak tau berapa kilonya ya Tapi Berat kan? Berat Berat Tujuh selama 45 menit Iya Jadi itu tuh Bebannya satu Sampai sepuluh Gitu Saya pertama satu Dua Tiga Empat Sekarang saya udah tujuh Wow Ya tapi emang harus Itu ya Bertahap lah Iya Awalnya juga Wah badan sakit-sakit semua Tangan sakit Pasti gak bisa tidur Gak bisa tidur Udah kayaknya males deh besok Kayaknya gak mau lagi deh Kayak mana gak ada tukang pijet lagi kan Lagi Covid kayak gini ngeri Tidur susah Tidur susah Kacau lah Minum obat Ntar di juduk Nah Akhirnya pake Apa namanya Itu apa Obat apa tuh namanya Kayak salon pas Koyo Apa gitu loh Aduh Sampai akhirnya Ya terusin deh Gak boleh berhenti Karena kan sekali berhenti Malah tambah sakit kan But you know what The idea is Addicted loh Kalau Kalau gak melakukan Pasti merasa berdosa Ya karena saya ini Yang apa namanya Membuat saya harus tetap olahraga Di saat lockdown ini Karena saya suka makan Dan sementara saya gak mau diet Jadi diatur Makannya harus ini aja Ini aja Saya gak mau tuh Jadi saya mendingan makan Tapi di pulangnya disana Tapi Olahraga Sangat Sangat Jadi mungkin beratnya Gak terlalu banyak turun Tapi sizenya tuh kecil banget Mengecil Tapi selain Selain bentuk tubuh What do you feel Ya Merasa seger Beda Beda Fit Seger Terus kalau dulu itu Biasanya karena saya Cuman olahraganya itu Treadmill aja Atau Apa namanya Jalan pagi Lari Lari bukan lari Apa Jogging lah Bukannya yang kencang-kencang Tangan itu kadang-kadang Sering sakit Terus ngangkat barang tuh Kalau yang berat-berat Gak kuat Nah sekarang udah agak kuat Kalau orang zaman dulu Bilang encok Bukan Bukan encok Karena kan gak pernah dilatih Ototnya gak pernah dilatih Ototnya gak pernah dilatih Jadi sekarang kayak Kena apa sedikit Sakit Kalau dulu tuh Bagian tangan Sekarang tuh Alhamdulillah ya Agak better lah Tapi ini menarik Jadi ya ketika kita Ngelakuin olahraga itu kan Meningkatin endorfin Hormon-hormon Bahagia Nah Orang itu kadang-kadang Tidak olahraga Karena mereka lagi ada masalah Lagi capek Lagi males Padahal justru pada saat Lagi masalah Capek dan males Itulah butuh endorfin Untuk masuk Jadi pokoknya Kalau lagi udah lesu Saya harus olahraga Ya pokoknya harus Olahraga Even gak satu jam Kan kalau treadmill Saya satu jam Even gak satu jam Pokoknya 35 menit Katanya nih Gak tau juga nih Apa betul Kalau olahraga itu Minimal di atas 30 menit Karena kalau tidak di atas 30 menit Gak membakar tubuh Ini sebenarnya saya atau Deddy sih yang wawancara Ya gak apa-apa Saya suahkan sumber Saya suahkan sumber Benar Benar dan tidak Jadi sebenarnya Kalau gini Kebanyak orang nanya Mas saya begini ya Olahraga yang benar Itu yang mana sih Saya suahkan jawab gini Olahraga yang benar adalah Yang lu lakuin Jadi gimana tuh Karena banyak orang Ngomong doang gak dilakuin Jadi yang paling benar Yang lu lakuin Lu mau 5 menit Mau 10 menit Let's start it first Jadi maksudnya gini Kalau misalnya 1-15 Atau 20 menit itu Baru kardio Belum fat burn Setelah itu Masuk ke fase Fat burn Tapi kenapa Kadang-kadang Misalnya kita lagi olahraga Gue di wawancara Ini ya Gantian dong Boleh-boleh Bukan TV Katanya kalau lagi Satu jam Kadang-kadang Saya olahraga satu jam Keringetnya banyak banget Tapi kadang-kadang Kalau olahraga satu jam lagi Keringetnya gak banyak Itu kenapa? Kebanyakan makan Makan Jadi makanan harus dibakar Burning Jadi pada saat olahraga Dia burn makanan tersebut Lewat-lewat Yaitu fatnya kebakar Keringetnya kebakar Keluar Kadang-kadang kalau kita Empty stomach Atau gak makan Nama sekali Kita latihan Kayaknya kok gak keringetan Karena memang gak ada yang dibakar Tapi katanya However Kalau kita bisa olahraga Sebelum kita makan Sebelum kita makan Itu malah lebih baik Oke Karena bener-bener Jadi gak perlu makan Karena bener-bener dibakar Gini Jadi mau gak mau yang dibakar kan fatnya Kan gak ada makanan Jadi dia mau gak mau Dibakar fat Karena tidak ada makanan Abis bakar Baru Ini kayaknya kerjaan baru Daddy deh Kan katanya gymnya sekarang Udah gak ada nih Mungkin jadi konsultan ini Olahraga Boleh mungkin saya dicalonkan Konsultan olahraga Buat anggota DPR Belum ada kan Belum ada Supaya hidup sehat Nah Anggota DPR Harus hidup sehat Betul Jadi konsultan Ahli Staff ahli Bidang olahraga Bidang olahraga DPR Belum ada loh Belum ada loh Baru saya Iya betul Nanti saya akan mengajukan diri ya Soalnya diterima apa enggak Ya udahlah Tapi Tapi Waktu I met you at that time Gitu ya I met you at that time Itu yang menarik Yang saya inget adalah Pada saat itu justru itu When you say that You doing the work Every day Terus dipaksa sama Anaknya sendiri Iya Dan Kalau gak ngelakuin Malah dia marah-marah Karena ibunya gak melakukan hal tersebut Sekarang udah gak marah-marah Karena ibunya udah sadar Tanpa disuruh Udah melakukan Cedain anak saya Sekarang lihat Seneng gak mah Orang bilang mama kurusan Seneng banget Tunggu Emang Saya sampai lupa nih Saya sampai lupa nih Emangnya dulu Berapa kilo Turun ke berapa kilo Makanya Jadi saya Gak turun ya Karena jadi muscle ya Gak turunnya itu Emang dikit banget Karena dari awal Saya emang gak pernah Timbang segini Terus nanti Targetnya harus turun segini Karena saya udah Udah pernah lakuin itu Dan saya frustasi Karena gak turun-turun Nah itu yang salah orang-orang Betul Jadi saya waktu itu Awal dari permulaan Saya melakukan ini Adalah saya ambil baju Yang saya favorit Tapi udah gak muat Kecil lah saya Saya kecil Jadi saya taruh di Kamar Target Di lemari Yang keliatan Setiap saya keluar Masuk Nah itu dari Yang gak bisa Dipake Masuk aja gak bisa Sekarang tuh udah loose Nah abis ini Baru Sambil lagi saya Baju yang lebih kecil dari itu Jadi saya Ke size yang normal Dululah Targetnya Tapi bener Katanya Mbak Puan tadi Bahwa gini Orang tuh salah ketika olahraga Dia mau turunin berat badan Sometimes berat badan lu gak turun Ya itu Kenapa berat badan gak turun Karena lemak berubah menjadi otot Dan berat kan Otot juga berat Otot juga berat Jadi kenapa gue gak turun-turun Ya gak apa-apa gak turun-turun Size aja kan Size-nya Iya Karena gini Ada orang 100 kilo otot Ada orang 100 kilo fat Nah itu yang beda Jadi gak frustasi Karena kan gak bisa kayak Mungkin harus makan lean Cuman makan rebus-rebus aja Makan bakar-bakar aja Itu saya gak bisa tuh Jadi masih mau makan Apa namanya Goreng Misalnya Tapi berusaha dikurangin Berusaha dikurangin Dan orangnya It does make you look younger Bener Dengan olahraga kan Dan yang pasti double chin hilang Iya betul Itu yang targetnya Kan kalau cewek tuh Itu Apalagi udah mulai berumur nih Mulai Early 50 Wah gak nyangka ya Iya gak nyangka ya Early 50 ya Tapi tahukah Anda Apa keuntungan pria Apa tuh Dalam Dalam kegemukan atau kurus Apa Tahu kah Gak tau Kita tidak bis Kita tidak punya double chin Gitu ya Tapi sometimes cowok Oh Nutupin pake jenggot Iya dong Oh jadi maksudnya ini nih Sebenernya ada Oh Kan Ini kan Shading Shading alami Oh iya bener Gue mau gimana juga Bener 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 Anda tidak bisa Bener 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 Iya ya ya Tapi ini beneran Gue baca di satu majalah di Amerika Dia mengatakan bahwa One way to Cover itu adalah Dengan numbuhin jenggot Karena dia bikin line Fake line Untuk nutupi double chin Iya ya betul juga sih And it works Anda tidak bisa Anda harus diet Anda harus diet Anda harus diet Anda harus diet Anda sudah 50 tahun Ya gitu deh Jadi ngomongnya pelan Ya gitu deh Langsung sedih Langsung sedih Beneran Tapi Untuk 50 tahun Amin Amin Targetnya kan adalah Supaya Tetap sehat Kan intinya Basicnya kan sehat Harus sehat Terus udah gitu Tapi bohong ya Kayaknya ya Apa tuh Bohong gak sih Bohong apa Nanti gue bohong deh Apa Orang-orang olahraga itu Ngomong sehat Sehat tuh bohong Kenapa tuh Bohong mereka semua Karena Karena sehat Tidak bisa di foto Masuk Instagram Konten maksudnya Supaya ada konten Tapi kalau orang olahraga Di gym Semuanya masuk Instagram Bukan karena sehat Karena badannya lebih bagus Iya gak Ayo ngaku Goalnya beda ya Memang sehat Iya Tapi kan Goalnya beda ya Pasti pingin badan kita Lebih bagus kan Dapat hadiahnya sehat Iya betul Bener sih Kali ini beliau setuju Sama saya Habis ini Habis ini Kita habis Dikatakan Orang-orang Soalnya gue pernah bilang gitu Gue pernah bilang Ini buat kalian yang mengatakan Buat sehat Buat sehat Sebenernya enggak Manusia itu pasti berpikirnya Adalah pengen kurus dulu Pengen ini dulu Terus ya Sehat Gitu loh Wajar Kalau anda beda ya udah Berarti anda luar biasa Saya kalah Betul sih Iya kan Iya Tapi anyway It's a pleasure To have you here Thank you It's a pleasure to have you here Gue sih sebenernya masih pengen ngomong banyak banget Termasuk anda punya koleksi Harley Enggak punya Enggak punya Enggak punya Enggak punya Itu enggak punya Enggak 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 punya Because I saw that Saya kayaknya pernah baca koleksi Harley Oh enggak ada Dulu kita punya Tapi kita enggak koleksi Oh enggak di koleksi Enggak Tapi bisa naik motor Enggak bisa Makanya tidak di koleksi Dan enggak punya sekarang Nah tapi dulu punya Dulu sekali Tahun 2000an Ah Sekarang kita udah enggak ada Karena enggak ada yang bisa naik motor Dan kita juga Enggak mau naik motor deh Jadi kita sekarang enggak punya VW-nya masih ada VW Karman VW Karman VW Karman Itu sport car loh 4-seater ya Iya VW Karman Itu punya ibu Ibu Mega Tapi itu vintage Karena itu mobil pertama Ibu Saat dulu dikasih oleh Bung Karno Waktu jadi anak presiden Dan sekarang Tetap punya ibu Tapi kita rawat Mesin copot enggak? Mesin Diganti Karena dulu sempat kebakar Tapi terus kita rebuild Oh mesin udah diganti Itu kebuka enggak sih? Kebuka Atap kebuka Pake Pake kayak apa Cabriole gitu Cabriole kain Dulu kain Sekarang? Sekarang kayaknya udah dibikin Sempat dibikin kain Tapi sekarang enggak deh Berarti sudah dimodif sekarang? Iya karena udah tua sekali Tahun berapa sih? Itu 61 ya? Waduh tahun 60an ya Itu mobil pertama Yang ada di republik Untuk anak presiden Waktu saat itu ya Vintage Is that a gift? Maksudnya Enggak dari Bung Karno Maksudnya Bung Karno mendapatkan itu Enggak Bung Karno bukan dapet dari siapa Bung Karno kayaknya membeliin anaknya Beliin anaknya itu? Itu sama kayak sekarang Beliin anaknya Porsche gitu ya Mungkin ya Karena itu sport car kan? Dan four-seater Iya Tapi enggak pernah dipakai Cuma dipanasin aja Masih jalan Masih jalan? Masih jalan Masih jalan Sekarang ada Kita jadi rawat terus Di tangan siapa sekarang? Di ibu Ada di ibu Oh di ibu? Kita rawat One day Maybe if I have a time And I have an opportunity From you Saya pengen lihat mobilanya Seperti apa Wih gila nih Saya pengen tau sih Karena itu sport car loh Four-seater Dan keren banget Sekarang waktu itu saya pernah lihat Dimana gitu Di negara lain Wah keren banget Vintage Yang itu kerawat sekali Saya tuh sampai kemarin tuh Karena tau you own that Saya tuh sampai ngecek harga di Google Dan menarik sekali harga Google Harga Google gini 60 juta Sampai tak terhingga Masa? Oh baru tau Mendingan lu gak usah nulis Kalo kayak begitu Kayaknya 60 nya itu Cuman itu aja Iya Kan tidak mungkin 60 juta Sampai tak terhingga Karena tidak ada patokan Iya betul Mau dijual berapa pun bisa Tapi keren sih itu Tapi keren Pastilah keren lah Tahun 60 bayangin aja Kenapa gak dimusiumin ya? Gak ada Kita gak punya museum You don't have a museum? Iya My family gak punya museum You need to make museum Iya Kita lagi berpikir ke arah situ Tapi ya Belum tau ya Belum Belum tau You have to Iya Supaya ada vintage yang Zaman dulu Zaman dulu Yang dari Bung Karno Bung Karno You have to Betul I'm very angry I'm very angry Because you have to Iya nanti Insya Allah Doain Iya lah Presiden pertama di Indonesia Tidak ada museumnya Gimana sih? Iya betul Ini cucunya gak mikir? Ya karena barang-barang Sebagian besar Barang dari Bung Karno Pada zaman Bung Karno Itu sekarang ada di istana Dan kita Let it Itu ada di istana Contohnya lukisan Oh di pajang Di istana Iya di istana Dan di istana negara Tapi kan orang Tidak bisa melihat Jadinya Ya tapi ya Sudahlah Yang urus negara Dan untuk negara Untuk negara Sama tau kalau bikin museum Juga bisa untuk itu Untuk Maksudnya Ya beda lah Terus kebayang gak Kalau kemudian Lukisan-lukisan itu Kita pindahin ke museum kita Terus istana Isinya apa? Udah gak ada isinya Kosong Saya tidak boleh menjawab Nah makanya Jadi udahlah Lebih baik diurus negara Untuk negara Dan kemudian Kalau ada tamu-tamu Dari luar negeri dateng Bisa lihat Bahwa kita masih punya itu Ada Raden Saleh Sujono Dan lain-lain sebagainya Tapi kan masyarakat Tidak bisa lihat Tapi kita lagi bikin buku Kita lagi bikin buku Nanti Sekarang ini Buku itu Sebenarnya hanya diberikan Kepada tamu-tamu negara Tapi nanti Ini lagi Pelan-pelan Bukunya itu Mungkin nanti bisa dijual Untuk publik Jadi Masyarakat bisa lihat Sebenarnya di istana itu Ada barang apa aja sih Oke Saya tunggu untuk itu Oke Saya tunggu untuk buku Dengan signatur Not mine Maybe My mother Ibu Mega Gak apa-apa Dari Luarga Tanda tangan Semuanya Tanda tangan aja Jadi penuh dengan Tanda tangan Keluarganya Bung Karno Biar saya bisa jual Di ebay ya Eh tapi By the way Tadi saya kayak ngomongnya Belum selesai deh Ketua DPR itu Ada 23 Sekarang tuh Saya ketua DPR Yang ke 23 Wanita satu-satunya Perempuan Ini itu bener-bener Apa namanya tuh Kebanggaan banget Iya lah Buat saya Dan Harusnya perempuan-perempuan Indonesia Saya tuh tadi Gak mau bahas Karena menurut saya Semua orang Sudah tahu Tentang Hal yang luar biasa ini Tapi sebenarnya Setelah dipikir-pikir Ini sebenarnya Bisa menjadi contoh Buat wanita-perempuan Indonesia Bahwa you can achieve your goals If you really want Dan ini sebenarnya Bukan buat saya Kenapa saya Uang lagi You're a symbol You're a symbol Artinya Kalau seorang perempuan itu Pernah jadi ketua DPR Artinya Siapapun perempuan Nanti next Bisa jadi ketua DPR Ya Jadi Semua Dinding-dinding Yang kemarin itu Mungkin masih tebel banget Itu sekarang udah Saya Buka untuk Semua perempuan Indonesia Jadi tidak ada alasan Dan kemudian yang kedua Waktu Satu tahun yang lalu Itu kan Saya jadi Menko Saya juga Perempuan pertama Yang jadi Menko Nah ini juga Maksudnya Bukannya untuk Menyombongkan diri Tapi saya mau Kasih tahu Semua perempuan Indonesia Next Kamu bisa jadi Menko Karena Sudah Pintu sudah terbuka Pintu sudah terbuka Tapi gimana Saya nyambung dikit boleh ya Tapi gimana Misalnya ada haters-haters Yang mengatakan Iyalah Jelas Anda cucunya Soekarno Ada yang ngomong gitu Pasti ada kan Ya banyak Dan ini Semua itu Pasti ada prokon Dan itu menjadi tantangan Menjadi ujian Bagi saya Jadi saya Kerja aja Ya mungkin Kalau ditanya Apa sih kerjanya Jadi Menko Ya Menko itu Kerjanya koordinasi Bukannya kayak Menteri-menteri teknis Yang misalnya Bagi-bagi Bansos Kemudian bangun Jembatan Atau kemudian Kasih Apa namanya Alat untuk Nangkep ikan Itu menteri teknis Menko itu Enggak Menko itu Mengkoordinasikan Untuk Supaya semua Kementerian yang Ada di bawah itu Berjalan dengan baik Sesuai dengan Yang menjadi program Dari pemerintah Gitu Dan Kenapa sih Gak kelihatan kerjanya Ya Karena saya kerja-kerja aja Bukannya Pencitraan Mau Ambil Apa namanya Tuh Apa namanya Tuh Hati masyarakat Karena Ngapain 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 Ya Ya Prokon It's okay Tapi saya Berusaha kerja Mengalir Sesuai dengan tanggung jawab Dan kewajiban saya Dan Alhamdulillah Waktu itu Sebagai Menko Saya membawahi 8 kementerian Gak ada menteri saya Yang berantem Semuanya kerja bener Sesuai dengan Apa namanya Tugasnya masing-masing Dan Ya sampai At the end 5 tahun Ya Everything is going to be okay Ya tapi I agree with you Justru kalau misalnya Ada orang-orang yang suka Ngomong kayak begitu ya Misalnya Ya jelas lah dia Anaknya ini gitu ya Atau apa gitu Saya tuh selalu ngomong gini Lah justru itu adalah Sebuah kesempatan yang dipakai Untuk menunjukkan ke orang Bahwa bisa Legacy-nya dilanjutkan Dan And work Maksudnya gini Maksudnya Dikaryakan dengan baik Dibandingkan misalnya Tidak menjadi apa-apa Atau tidak melakukan apa-apa Dan Apa namanya Untuk kemudian Menjadi seseorang itu Betul Mungkin karena Anaknya siapa Cucunya siapa Itu bisa membuka Peluang menjadi Lebih luas Tapi kalau kemudian Kita tidak bisa Bekerja Dan mengerjakan Yang menjadi tugas kita Apa iya Selama Selama kita Masih dipercaya Dan tetap menjalankan itu Karena kan pasti Kerjaannya berantakan lah Gitu Itu privilege lah Nah Dan Untuk sampai disitu itu ya Butuh perjuangan Menurut saya Dan gak Gampang untuk bisa Nyampe disitu Tiba-tiba karpet merah Terus Suddenly jadi gitu Tapi gue jadi penasaran deh Kalau tadi di ngomong Saya wanita satu-satunya Menko Saya wanita satu-satunya Ketua DPR Next Anda akan menjadi Ketua DPR No Next Belum tau Sekarang masih ketua DPR Sekarang masih Ngurusin Ngurusin ketua DPR Oke Insya Allah Bisa menjalankan amanah Sebagai ketua DPR Dengan baik Sampai akhir Sampai akhir Iya Oke Saya tunggu ketika ada Jepatan baru nanti Saya undang lagi ke sini Amin Dan Mungkin sebentar lagi Saya akan menjadi Staff ahli Kesehatan Olahraga Staff ahli Olahraga DPR Orang pertama Di Indonesia Tiap hari saya chat Liatin aja Gue tagih tiap hari Liatin aja Liatin aja Tapi thank you Again thank you for coming Tadi saya sudah mengatakan Bahwa it's a symbol It's a symbol Untuk para wanita-wanita Sebenernya Kalau Lu ngeliat Ya ngeliat Ngeliat sesuatu Siapapun itu Apapun itu Tapi ketika dia Berhasil melakukan sesuatu Achieve Something Make it a symbol Bahwa if they can do that Whoever they are Then you can do that Yes Karena gue yakin Bahwa banyak sekali Wanita-wanita di Indonesia Ini yang sebenarnya Di Indonesia Atau di Asia Lebih dikucilkan Gitu Kesetaraannya Di Asia Correct me if I'm wrong Tapi that's what I see Nah ini mungkin menjadi Sebuah contoh Oh iya ya Dia aja bisa Gue juga harus bisa lah Melakukan seperti itu Pasti bisa In anything ya Maksudnya gak perlu jadi DPR Maksudnya In a business In karya Dan sebagainya Harusnya bisa Ada orang-orang seperti Anda Ana Avanti Contohnya Itu hebat Yang bisa seperti itu And we hope that Indonesia later Lebih banyak Wanita-wanita Perempuan-perempuan hebat Yang kemudian muncul Betul Tapi jangan 90% juga Kami pria juga butuh pekerja Hebat boleh lah Tapi ya 50-50 lah Pagi dua lah Gitu ya Kita mulai terancam Soalnya Thank you for coming I gotta close this Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door